Intro Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada Kali ini kita akan membuat hidangan asal dari Portugal Apa itu? Peri-peri chicken with spicy rice Let's make it Oke guys, langkah pertama kita akan membuat bumbu marinasi untuk si ayamnya Ini kita coba bikin marinasinya dulu, kita cek seberapa asin, baru kita campur ke ayamnya Oke, ini buat spices dan bumbunya, disini gue pakai chicken powder, garlic powder, chili frakes, jinter, Atau cumin, dan garam Kita tuang aja semuanya Langsung campur sekitar 2 sendok minyak Aduk-aduk Kalau kurang kalian bisa tambah lagi 4 sendok minyak ya Oke guys, disini gue pakai paha ayam kayak biasa Favorit gue Kalian aduk-aduk Oke guys, ini bumbu marinasi cukup buat 3 paha ayam ya Kalau kurang kalian bisa double lagi bumbu marinasinya Dan ini kita akan marinasi selama minimal 30 menit Oke lanjut, kita akan ke berasnya, disini gue pakai beras basmati Kalian bisa pakai beras biasa aja juga gak apa-apa Untuk beras basmati ini kita harus rendam dulu selama minimal 30 menit Biar gak keras, karena beras basmati ini beda dengan beras biasanya Oke, ini sebelum kalian rendam, kalian cuci dulu 2 kali aja, itu cukup Habis itu kalian rendam selama minimal setengah jam Selanjutnya kita akan bikin peri-peri sausnya Nanti kita akan bagi 2 buat sausnya Dan satunya lagi buat si olesan tanggangan ayamnya Oke, kalian potong aja Paprikanya Usahain jangan sampai kena si bijinya ya Nah ini putih-putihnya kalian buang aja, nanti jadi pahit Oke, ini untuk peri-peri sausnya gue pakai red onion Kalian bisa pakai onion biasa yang lebih murah dan lebih gampang untuk dicari Oke, disini gue tambahin paprika powder Sama daun ketumbar buat tambahin freshness Oke, disini kita tambahin air Habis itu kita blender Kita blender aja Sampai halus Oke, ini setelah kita blender, langsung kita masak Udah kita blender Kenapa belum gue seasoning duluan? Karena kita mau matangin dulu bahan-bahan mentah yang tadi kita udah blender Jadi nanti setelah udah matang, baru kita seasoning Nah ini warnanya udah cukup gelap ya Beda dari yang tadi Kalau yang tadi tuh masih terang gitu, berarti tandanya belum matang Nah ini kita kasih air Sampai konsistensinya seperti ini Ini pastiin dulu kalian cicipin Kalau masih bau langu Berarti masak lebih lama lagi Tapi kalau udah bau langunya hilang, baru kita seasoning Garam, cipu, gula Selanjutnya setelah kita udah masak si sausnya, kita bikin nasinya ya Kita tuang minyak Kita tumis Terus kita masukin paprika tadi Kita masukin piece-nya, kacang bolong Disitu kita tuang air Kita tuang, rempah-rempahnya disini ada kunyit powder, chili flakes, sama dried oregano Tuang aja Kaldu ayam Ini sekitar buat 600 ml air tadi Gue pake 3 blok Kalian cek lagi bungunya sebelum kalian masukin nasinya Fun fact aja ya, kalian nih harusnya pake pen yang bener-bener non-stick Kalau enggak, mama kalian bisa marah-marah di rumah Even bisa seriosa lah Johan, pancinya berkerak Jangan sampai kayak gitu ya guys Nah guys, ini nasinya udah masuk Kita akan masak Ini 80% sampai airnya surut Abis itu kita kecilin api dan kita tutup Dan masak sampai mateng Oke guys, ini udah 80% airnya udah surut ya Sekarang kita kecilin apinya dan kita tutup Kita masak sampai mateng kira-kira 10 menit Ini udah selesai, udah mateng Sekarang kita akan masak ayamnya Seperti biasa, tuang minyak Pastikan pan-nya panas Udah browning begini, kita cocolin sama saus yang udah kita bikin Oke ini udah selesai ayamnya Sekarang kita langsung aja taruh di atas nasi si spicy rice Oke guys, ini udah jadi Sekarang kita coba aja ya Tanpa perlu banyak basa-basi Pertama kita potong dulu ayamnya Terus kita kasih sausnya God damn Uh, wangi banget dari bumbu ayamnya semua Dari seasoningnya, smoke paprika-nya Dari jinten-nya Dan yang lain-lainnya semua menyatu Sekarang kita cobain sama nasinya Kita tuang sausnya ya Teksturnasinya nggak keras Pas Nggak kering juga Rempah-rempahnya Dari si kunyit powder-nya juga pas Oke guys, itu aja resep dari gue Kalau kalian mau rekup resepnya ada di bawah Gue Johan, I'll see you on the next video Ini bang, cobain aja bang Mohon maaf ya kalau nggak enak Enak banget nyaman Lebih banget Enak banget Oke, thank you, thank you, thank you Thank you